Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel Youtube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya, saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya, menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya, ikuti terus lewat channel Youtube Rony Suwono. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya, lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Rony Suwono. Bapak-Ibu, persiapkan alat tulisnya, juga persiapkan Alkitab Anda. Kita memasuki video yang kelima dari sebuah judul pelajaran Alkitab berseri, judul besarnya, Andakah Murid Kristus itu? Kita sedang memikirkan, sedang merenungkan adalah gaya hidup Yesus Kristus Tuhan yang sangat sederhana pada titik yang kelima, yaitu karakter jiwanya yang penuh kasih. Sedara, kita lihat lebih dulu, kenyataan di mana kita hidup di dunia ini, kita mungkin seringkali berkata bahwa kita ini lumayan loh, saya ini penuh dengan kasih. Tetapi benarkah Anda memiliki kasih yang seperti Kristus? Belum tentu juga. Kenapa? Karena ternyata Yesus yang penuh dengan kasih, itu adalah pribadi yang mau bergaul dengan siapapun. Bahkan, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, itu tidak pernah dia lupakan. Dan orang-orang yang semacam inilah yang menjadi target kedatangannya dia di dunia, untuk supaya orang-orang berdosa itu boleh diselamatkan oleh karena dia. Sedara, berbeda sekali dengan kita, kita justru membatasi, kita membentengi, kalau bisa jangan sampai orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa itu dekat-dekat dengan saya. Saya tidak mau bergaul dengan orang-orang itu, karena memang ada Alkitab yang berkata, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Nah sedara, jangan takut dengan ayat verman Tuhan ini, tetapi jika engkau adalah garam dunia dan terang dunia itu, engkau harus bergaul dengan mereka. Bagaimana mungkin garam bisa membuat masakan ini sedap, jika garam ini tidak larut jadi satu, di dalam masakan dan memberikan kesedapan. Dan garam yang telah memberikan kesedapan juga tidak menampakkan dirinya. Tetapi, dia meninggalkan rasa yang sedap untuk dinikmati oleh semua orang. Sedara, kita lihat lebih dulu Matius pasal 9 ayatnya yang ke-13. Di situ, bacaannya adalah Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah itu, saya mau mengajak Anda membaca bacaan yang lain yang kurang lebih konteknya sama, ceritanya sama. Sedara, demikian. Matius 9 ayat 13. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti verman ini. Yang ku kehendaki, ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sedara, Yesus yang adalah Tuhan, ketika murid-muridnya sedang diprotes oleh alitorat dan orang-orang farisi, karena mereka berkata, mengapa gurumu makan bersama dengan para pemungut cukai itu? Dengan orang-orang berdosa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bersama para muridnya sedang dijamu oleh Matius pemungut cukai yang mau jadi pengikut Kristus. Sedara, alitorat dan orang farisi hanya bergaul kepada orang yang mereka nilai adalah orang benar dan orang suci. Tetapi, Yesus Kristus Tuhan dalam ayat 12 dan 13 berkata, Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dia mengandaikan Matius pemungut cukai ini adalah orang yang sakit. Yang sedang membutuhkan kesembuhan. Yang sedang membutuhkan seorang tabib, agar supaya sakitnya disembuhkan. Dan dia berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sehingga dengan demikian artinya, Yesus yang adalah Tuhan ingin ingatkan kepada saudara dan saya, Engkau datang dengan persembahan, baik, tetapi ini bukan yang terpenting. Dia lebih suka jika engkau dan saya memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang bakal binasa. Selamatkan orang-orang ini dibandingkan daripada setelah engkau memberikan persembahan kepada Tuhan, engkau tidak lakukan apapun. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Melainkan orang berdosa, itulah yang menjadi target utama kedatangan dia di muka bumi ini. Bukan untuk orang benar, tetapi orang berdosa. Saudara, kita lihat lukas pasal yang kelima. Konteknya sama, nama pemungut cukai ini adalah Lewi. Saudara, saya bacakan ayat 27-32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia. Di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya, Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara, jadi kita tahu persis tujuan Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa, agar supaya orang berdosa datang kepada dia bertobat dan diselamatkan. Oleh karena itu, inilah yang menjadi inti ajaran Kristus, tujuan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, yang pada saat seperti hari ini, ada begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan, justru menghindari orang-orang yang sedemikian itu dan dijadikan sebagai target untuk diselamatkan. Mereka sengaja membentengi diri mereka untuk kalau bisa tidak dekat-dekat atau tidak bergaul dengan mereka. Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada bagian yang lain? Matius pasal yang ke-18 berkata demikian. 18 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14, perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, saudara, inilah yang menjadi tujuan Tuhan Yesus, yaitu dia ingin mencari yang hilang. Bahkan, dia memberikan kepada Anda dan saya sebuah perumpamaan. Bagaimana menurut pendapatmu, seorang punya 100 domba, yang satu hilang, yang satu tersesat, sedang yang 99 ada di sampingnya dia, dalam keadaan aman. Maka, tidakkah orang ini akan mencari yang satu yang tersesat dan meninggalkan yang 99 yang tidak tersesat? Kenapa? Karena dia akan begitu bahagia menemukan yang satu. Dia akan lebih berbahagia dengan yang satu dibandingkan dengan yang 99 yang tidak tersesat. Itulah yang diinginkan oleh Bapakku seperti apa yang dikatakan di dalam ayat ke-14 Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Artinya, apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus seperti yang dikatakan oleh dia, bukan kamu yang pilih aku tetapi aku yang pilih kamu yang sudah menjadi milik Kristus dia tidak menginginkan ada seorang pun yang terhilang. Dengan arti kata lain dia ingin selamatkan 100% yang menjadi miliknya tetapi apakah yang menjadi miliknya itu memberikan respon yang baik atas maksud baik dan tujuan Tuhan untuk supaya setiap orang yang sudah dipilih oleh dia betul-betul diselamatkan oleh dia. Sedara sebelum kita memasuk ke sana saya ajak lebih dulu membaca dari Yohannes pasal 17 yang kurang lebih sama dengan Matius 18 ayat 14 Yohannes 17 saya bacakan ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12 sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia aku berdoa artinya dia Yesus hanya berdoa buat saudara dan saya yang menjadi miliknya dia sedangkan dunia yang menolak dia dia tidak berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu dan segala milikmu adalah milik milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka dan aku tidak ada lagi di dalam dunia tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu ya Bapak yang kudus pelihara lah mereka dalam namamu yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita selama aku bersama mereka aku memelihara mereka dalam namamu yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci saudara konteks bacaannya ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya sehingga ketika dia berkata dalam ayat 12 kalimat yang terakhir aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa yaitu ditujukan kepada Judas Iskariot yang memang ditentukan untuk binasa Judas Iskariot kalau dikembangkan lebih luas lagi adalah orang-orang tertentu Judas dan Judas-Yudas yang lain adalah orang-orang jahat yang mungkin berasal daripada orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengikut Kristus oleh karena itu saudara hati-hati saya ingin memperingatkan lewat video yang satu ini ketika anda berkesimpulan salah anda akan mengesal nantinya karena memang Alkitab ada yang menulis bahwa kita itu dipilih sebelum dunia dijadikan dipilih untuk menjadi milik Kristus dan orang yang dipilih oleh Kristus kata Tuhan Yesus dia akan menjagai supaya tidak binasa tetapi persoalannya yang anda dan saya harus waspadai keselamatan adalah misteri milik Tuhan bagaimana anda tahu bahwa anda sudah diselamatkan bagaimana anda tahu bahwa anda sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu dan anda pasti diselamatkan saudara hati-hati hati-hati nanti saya buktikan lewat Alkitab supaya anda bisa menerimanya apa yang saya terangkan ini dengan kebenaran saudara lihat yang pertama matius pasal yang ketujuh tadi bacaan kita tadi ayat-ayat yang tadi jelas Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang kau berikan kepadaku yang menjadi milikmu jadi milikku milikku jadi milikmu mereka aku pelihara supaya tidak satu pun binasa nah saudara oke pertanyaannya bagaimana anda dan saya bisa tahu bahwa kita menjadi milik Kristus yang oleh dia dipelihara sehingga kita pasti diselamatkan itu yang menjadi misteri tentang seseorang dipilih sejak awal dunia belum dijadikan ya saya aminkan tetapi ayat-ayat yang lain tetap harus menjadi perhatian kita kita mesti waspadai agar supaya kita tidak salah mengambil keputusan karena Matius pasal yang ketujuh ayat 21 dan sampai 23 Tuhan Yesus berkata demikian bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujijat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan adara ternyata Tuhan Yesus tetap menghendaki anda dan saya mengerjakan keselamatan kita tetap berjuang yaitu melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga itulah yang diselamatkan oleh karena itu salah jika kita berkesimpulan karena anugrah keselamatan sudah diberikan maka aku tetap diselamatkan saudara anda bisa tersesat walaupun dia memiliki karakter jiwa yang penuh dengan kasih yang selalu ingin orang berdosa diselamatkan dan orang berdosa tidak pernah dia lupakan dan itulah yang harus saudara dan saya juga teladani saudara saya bukakan ayatnya yang ada di dalam kitab wahyu pasal tiga tadi kita sepakat bahwa orang sudah dipilih diselamatkan dipilih sebelum dunia dijadikan tetapi lewat firman Tuhan yang satu ini saya ingin tunjukkan saya ingin tunjukkan bahwa ternyata jika jika kau adalah orang yang tidak setia yang dipilih itu bisa digugurkan saudara lihat wayu pasal tiga ayatnya yang kelima barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan bapakku dan di hadapan para malekatnya saudara perhatikan barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian aku tidak akan menghapus namanya di garis bawahi dari kitab kehidupan berarti kalau seseorang ternyata akhirnya dia berbuat sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Tuhan maka nama dia yang sudah ditulis sejak awal itu bisa dihapuskan sehingga orang ini tidak akan diakui di hadapan bapakku dan di hadapan para malekatnya saudara oleh karena itu tetaplah mengerjakan keselamatan kita masing-masing yaitu melakukan kehendak bapakku yang ada di surga agar supaya kita yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan nama kita yang sudah ditulis di dalam kitab kehidupan tetap tertulis untuk selama-lamanya sesuai dengan karakter jiwa Kristus yang memiliki hidup penuh dengan kasih dimana dia mau datang ke dunia ini dengan maksud dan tujuan untuk memanggil orang berdosa agar mereka yang berdosa kembali datang bertobat dan diselamatkan oleh dia shalom Tuhan Yesus memberkati amin